Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia Melki Sedehuang mengaku mendapatkan intimidasi. Tak hanya dirinya, keluarganya pun juga mendapatkan intimidasi dari aparat TNI Polri. Yang menduga intimidasi itu datang lantaran Melki mengkritisi putusan mahkamah konstitusi soal batasan usia capres-caupres yang menjadi jalan bagi putra Presiden Jokowi Dodo Gibran Raka-Bing Raka maju di Pilpres 2024. Sejak awal menjalani kepengurusan BEM UI di 2023 dan aktif mengkritik pemerintah, Melki mengaku sudah mendapatkan teror-teror digital. Namun intensitas ancaman tersebut kian tinggi menjelang aksinya mengkritisi putusan MK. Bahkan ancaman tersebut sudah diterimanya sejak awal menjadi Ketua BEM. Namun menjelang aksi putusan MK teror tersebut semakin banyak, ia kerap kali ditelepon dari pihak keamanan. Melki menyayangkan ancaman itu tidak hanya diarahkan pada dirinya saja, namun juga pada keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Bahkan ibunya didatangi oleh aparat TNI Polri untuk bertanya langsung seputar keseharian sang putra. Tak hanya dari keluarganya, Melki juga mengaku menerima kabar dari gurunya di SMA Negeri 1 Pontianak bahwa ada orang yang bertanya mengenai kebiasaan Ketua BMUI 2003 ini ketika bersekolah. Ia pun sangat menyayangkan cara tersebut yang katanya turut dialami rekan-rekan mahasiswa seperjuangan di luar sana. Kedati demikian, meski mendapat menerima banyak intimidasi, Melki mengaku tak gentar untuk menyuarakan ketimpangan hukum yang sedang terjadi saat ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.